Junasa korban ML alias Lisa selasa siang dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bitung untuk diotopsi. Korban yang diduga meninggal dunia akibat luka tusukan benda tajam di bagian dada sebelah kiri, terkapar di lantai tempat usaha jualan makanan di lorong kayu Kelurahan Bitung Tengah, Kecematan Maesa, Kota Bitung. Peristiwa ini terjadi selasa pagi saat korban ML kembali dari pasar membeli bahan makanan yang akan dijual. Namun saat korban tiba di rumah, terjadi adu mulut dengan J.A. yang merupakan suami korban. J.A. marah karena bahan belanjaan sudah berada di rumah namun korban belum juga tiba di rumah. Suami korban J.A. menduga korban telah selingkuh dengan lelaki lain. Sehingga J.A. nekat menghujani sejumlah tikaman benda tajam terhadap istrinya hingga meninggal dunia. Merasa cemburu bahwa kronologis kejadian pada pukul 8.00 pada waktu pelaku sampai di rumah, pelaku melihat barang bawaan belanjaan istri sudah sampai di rumah tetapi istri tidak sampai di rumah. Sehingga pada saat istri sampai di rumah terjadilah cek cok mulut dan lain sebagainya. Dan pelaku mencurigai bahwa diduga bahwa istri atau korban berselingkuh. Sehingga terjadilah kejadian tersebut. Pelaku mengambil senjata tajam berubah pisau dan menusuk istri, yaitu korban, dan kakak ipar korban. Untuk luka tusuk sementara untuk yang korban meninggal dunia, itu perempuan di dada sebelah kiri, luka tusukan, dan luka sayatan dua buah juga di dada kiri dan di kaki. Kenapa bisa sampai terjadi? Tidak ada masalah lain, Pak. Tidak ada masalah lain. Kakak korban yang berupaya melerai aksi penganiannya itu juga terkena tusukan benda tajam di bagian perut. Dan saat ini masih menjalani perawatan serius di rumah sakit. Tersangka JA kini diamankan di sel tahanan Polsek Maesa. Polisi menjara tersangka JA dengan pasal 338 ke UAP, subsidi pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!